Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Yusuf Supriyadi di channelnya PKS TV Jakarta Timur masih dalam acara yang sama mengulik asik tentang fotografi jadi hari ini kita akan belajar masih sama seperti yang kemarin tentang speed action atau tentang permainan shutter speed atau tentang bagaimana membuat dengan shutter speed kita membuat foto kita lebih kreatif oke masih tentang trip dan trik hari ini kita akan belajar tentang teknik namanya blurring jadi teknik blurring ini sebenarnya sama sih sebenarnya kebalikan dari teknik panning jadi kalau teknik panning kemarin itu objeknya yang kita bekukan yang lainnya yang lainnya kita blurkan nah ini tuh kebalikannya kebalikannya jadi yang bergerak itu kita blurkan tapi ini nya kita bekukan nah contoh seperti foto saya ini saya kepingin menunjukkan tulisan penumpang wajib menunjukkan identitas nah itu saya pingin menunjukkan itu gitu foto saya ini saya pingin menunjukkan bahwa nah saya framing dengan orang lalu lalang gitu bahwa menunjukkan bahwa itu ada penumpang gitu penumpang yang akan menuju ke pesawat itu saya pingin menunjukkan tulisan itu penumpang wajib menunjukkan identitas nah ini saya buat sama seperti teknik panning yang kemarin saya buat di bandara kalau yang panning kemarin saya buat ya objeknya itu yang saya bekukan nah ini orangnya yang saya blurkan jadi orang itu cuma sebagai bahwa menunjukkan banyaknya pergerakan gitu jadi kalau misalnya ini juga bisa dipakai juga di foto-foto jurnalistik juga sih sebenarnya jadi misalnya kita mau buat foto sebuah toko nah toko kita pingin menunjukkan gitu bahwa toko itu rame pengunjungnya nah kita bisa pakai teknik ini kalau misalnya kita pakai yang speednya cepat gitu kan nah itu mungkin terdapat kerekamnya itu hanya 1-2 orang atau 3 orang yang ada di toko itu tapi kalau kita pakai teknik slow speed speednya agak slow nah kita bisa banyaknya orang yang masuk ke toko itu nah itu sebenarnya bisa kita jadi nggak usah kita kasih tulisan oh toko ini rame loh tapi dengan foto aja penikmat foto kita sudah tahu bahwa toko itu rame gitu pengunjungnya nah seperti itu oke teman-teman PKSTP Jakarta Timur nah ini yang hari ini akan kita sedikit kita pelajari nah kemarin juga saya sudah praktek atau hunting di depan kantor PKSTP eh kantor PKSTP eh kantor DPD Jakarta Timur jadi si kemarin saya sudah hunting nah ini oke teman-teman PKSTP Jakarta Timur kita sekarang praktek teknik yang selanjutnya yaitu teknik blurring oke kita atur kamera kita sama seperti pening pengaturannya hanya kita memfokuskan aja kemudian oke teman-teman ini kita udah dapet satu foto yang bluring oke begitu oke teman-teman kemarin hunting kemarin nah ini hasilnya jadi foto motor lewat saya sih sebenarnya nungguin motor itu banyak gitu supaya terlihat ada lalu-lalang di depan kantor PKS Jakarta Timur ini nah itu kalau pening kemarin tulisan PKS terus logo-logo PKSnya terus ambulannya ngeblur nah ini yang lewatnya ngeblur nah itu namanya teknik blurring sama ini saya dapet cuman ada sepeda sama motor lewat nah satunya motornya berlawanan arah yang satunya sepedanya ke sama dengan ambulan nah ini juga sama seperti itu sebenarnya sih kalau bisa sebanyak mungkin jadi kita atau lagi ada acara PKS gitu kan banyak orang yang masuk ke kantornya PKS untuk datang ke kantornya dengan PKS banyak orang nah itu bisa kita rekam dengan teknik ini oke begitu nah itu hasil yang kemarin nah hari ini kita akan praktekkan gimana teknik blurring ini bisa kita lakukan nah disini kita yang pertama itu kalau bisa sebisa mungkin pakai tripod tapi nggak pakai tripod juga sebenarnya bisa karena speednya itu nggak terlalu low nggak terlalu lambat banget lah nah disini kita biasanya sih tergantung kita mau moto apa nah hari ini juga saya bawa mainan anak nah itu speednya itu nggak terlalu cepat nah disini kita coba setting nah coba saya setting di 20 atau 40 juga bisa nah kita yang pertama itu kita setting seperti biasa karena ini permainan shutter speed jadi kita settingnya itu speednya dulu kita setting speednya dulu kita setting nah di ruangan itu berapa gitu kebutuhan cahaya kebutuhan cahayanya nah seperti ini saya setting di speednya dulu speednya 30 speednya 30 kita setting nah ISO sama diaframa baru tinggal kita ngikutin nah diaframanya bisa kita setting karena speednya sudah 30 kita tinggal lihat di meteringnya aja nah kita disesuaikan meteringnya supaya bisa pas di tengah nah ini cahayanya pas nah itu saya setting di diaframanya itu 4,2 di ISO nya di 400 oke kita akan praktekan nah kita fokuskan dulu nah disini kita akan moto ini ondel-ondel ini sama ini fokus nah nanti akan ada mainan yang bergerak oke kurang banyak dari atas nah tadi bisa teman-teman PKSTV Jakarta Timur ini hasilnya yang tadi kita foto nah disini bisa kita lihat file info nya nah itu saya pakai tadi kita pakai seper 30 terus F nya di 4,2 38 mili vokal vokal nya 38 mili terus ISO 400 nah ini terlihat sekali nah disini lininya fokus ondel-ondel nya fokus nah ini mobil-mobil ini bergerak nah itu seperti itu teknik yang bisa kita mainkan jadi kalau misalnya di saya ceritakan tadi yang di sebuah toko menggambarkan bahwa toko itu rame nah orang-orang yang jalan itulah yang bisa kita dikit kita shaking nanti akan kerekam orang 1 orang 2 orang 3 orang 4 orang 1 2 udah pergi nah ada lagi ada lagi seperti itu oke itu sedikit teknik dari saya selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan tetap terus pantengin channelnya PKSTV Jakarta Timur di subscribe like komen dan dinyalakan loncengnya biar bisa update tayangan video-video dari kita oke bersama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh